Pertama-tama, ambillah bahannya. Kamu dapat mengasukkan bahanmu sendiri, ataupun bahan yang sudah disediakan. Bahan yang disediakan, boleh diambil dari artikel ini, dari ilmu sekolah video blogspot.com, dan download sampel video. Di sini ada download sampel video. Kita klik. Jika ada seperti ini, kamu tinggal skip aja. Nah, di sini ada beberapa video yang sudah disediakan, dari kamu untuk kamu. Kamu boleh ambil videonya, lalu klik download. Baik, sekarang kita buka get card kita. Di sini ada new project, yang sebelumnya kita sudah membuat bagaimana cara memasang get card. Sekarang kita buka klik new project, dan kita tunggu. Sehingga, nanti akan muncul tampilan dashboard. Tampilan dashboard atau tampilan editing dari get card-nya. Oke, ini dia. Nah, di sini ada beberapa menu yang kita lihat. Di sini ada import. Di sini adalah video yang disediakan oleh get card. Ini adalah video-video yang disediakan oleh get card. Nah, dari opening ataupun ending-nya. Oke, sekarang kita ke lokal. Lokal artinya kita memasukkan video kita sendiri. Sekarang mari kita ulas satu persatu fungsi-fungsinya. Yang pertama, kita klik import dulu. Di import ini, kita bisa memasukkan video, gambar, ataupun audio show. Tadi kita sudah mengambil dari ilmu sekolah video sampel video. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita akan masukkan beberapa sampelnya. Lalu kita open. Nah, jadi hasil dari import-nya nanti akan terdaftar di sini. Akan terdaftar di sini. Ini adalah preview-nya. Ini adalah papan informasi. Seperti itu. Nah, sekarang coba bagaimana meng-editnya. Semua editing video pasti ada yang namanya timeline seperti ini. Ini adalah timeline. Di sinilah kita mengolah ibarat memasak. Di sini adalah wajannya. Dan ini adalah kompor-kompornya. Ini menu-menunya adalah kompornya. Dan di sinilah wajannya. Di sinilah kita mengaduk. Dan inilah bumbu-bumbunya. Seperti itu ya. Baik, misalnya kita memasukkan video ini. Dengan cara kita klik tahan lalu drag. Nah, seperti ini. Diklik tahan drag. Mengarah ke timeline yang disediakan. Seperti ini. Atau. Kamu bisa meng-klik plus yang ada di sini. Ya, seperti itu. Ya Allah. Oke. Oke. Jadi ini sama kerjanya seperti film orang. Yang sudah kita pelajari. Di sini adalah preview-nya. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Lalu, kita bisa-bisa memasukkan text misalnya. Nah, text-nya di sini ada beberapa text. Ada yang pakai effect. Kamu tinggal download. Kalau di sini masih belum. Syaratnya kalau mengambil ini yang seperti ini harus ada. Jaringan internetnya. Kamu tinggal klik seperti ini. Maka dia akan berputar. Artinya, tanda plus sudah ada. Kamu bisa menemukan. Nah, lalu ada lagi text template seperti ini. Nah, ini juga bisa kamu download. Seperti ini. Tanda plus. Nah, dia loading. Tunggu sampai dia ada tanda plus-nya. Jika ada. Kamu tinggal klik plus. Maka, kamu bisa edit. Double-click. Double-click text-nya. Artinya, di timeline ini ada overlay arti. Overlay maksudnya adalah lapisan untuk timeline. Kamu tinggal garis. Judul apa yang kamu buat. Misalnya, vlog sekolah. Nah, ini artinya. Template tulisannya ini ada dua paragraf. Paragraf satu dan paragraf kedua. Nah, misalnya seru gitu ya. Tergantung templatenya ya. Sekarang, kita klik lagi di sini. Seru vlog sekolah. Nah, di sini kita bisa atur. Untuk besarnya. Size. Di sini ada scale. Nah, ini dia. Jadi, kita atur sesuai dengan di mana untuk pergerakannya. Kamu boleh scroll ke permukaan. Masih ada ini. Rata tengah. Posisinya. Atau bisa kamu klik sendiri seperti ini. Nah, bisa kamu klik tahan. Lalu kamu drag. Seperti ini. Oke. Nah, lalu kita klik lagi ya. Kita klik timeline-nya. Biar ini ya hilang. Kita klik timeline-nya ini. Lalu kita klik. Nah, lalu kita bisa menambahkan media. Yang lain. Misalnya, medianya adalah yang ini. Boleh kita drag ataupun klik plus ya. Sama saja. Tapi kalau klik plus, tentukan dulu di mana pusho rohnya berada. Nah, sekarang kita klik lagi. Kita klik lagi ya. Kita klik lagi ya. Ini kenapa ini bisa berbeda antara ini dengan ini. Ini kan kosong. Nah, ini membuktikan bahwa jenis kamera ataupun alat perekam atau handphone yang digunakan berbeda. Nah, mungkin resolusinya berbeda. Nah, seperti ini. Kita sudah belajar resolusi. Jadi ini dia. Ini membuktikan resolusinya berbeda. Nah, ini juga bisa kita atur dengan cara membesarkannya dengan cara seperti ini. Tapi harus ada yang dikorbankan, yaitu sebagai tidak kelihatan. Nah, tapi gak apa-apa. Seperti itu. Nah, kita klik lagi. Nah, ini adalah transisi antara video dengan video. Di sini ada transisi. Nah, kamu juga bisa download seperti ini. Ini masih belum diapapain. Kamu bisa download seperti ini. Nah, kamu bisa tarik. Kamu tarik di antara kedua video yang bersinggungan. Lalu OK. Lalu kita bisa play. Seperti ini. Itu untuk transisi. Nah, sekarang permasalahannya adalah saya ingin memasukkan audio. Nah, audio ini ada yang sudah disediakan oleh TikTok itu sendiri. Nah, ada juga nanti ada sound effect yang juga sudah disediakan. Nah, misalnya ini kita coba download ya. Nah, ini dia. Kita tinggal foto. Nah, kita plus. Lalu kita geser ke arah sini. Dia ada efek ya. Terus yang kedua, pengen membuat musik back sound. Musik back sound. Nah, jadi ini overlay musik yang pertama ya. Lapisan yang pertama. Lalu, musik di sini ada beberapa yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Ada juga bisa kita masukkan dari media. Media artinya kita import bahwa musik itu sudah ada di komputer kita. Sudah ada di komputer kita ya. Jadi musik itu sudah ada di komputer kita. Seperti itu. Kamu bisa ambil lagu-lagu yang pernah kamu adain ya. Seperti itu. Misalnya, lagu. Gaudil. Apa ini? Oh, ini lagunya di orang kita coba ya. Ini waktu itu saya direct anak kelas 2. Ya, seperti itu. Kita coba drag. Nah. Nah, satu lagi. Mungkin kita tidak mengiminkan. Ini kita mute dulu ya. Nanti dibuka mute-nya. Nah. Mungkin kita tidak mengiminkan suara dari video aslinya ini. Caranya gampang. Kamu tinggal klik videonya. Kamu klik kanan. Kamu klik kanan. Seperti ini. Klik kanan video yang bersambutan. Boleh juga dari sini. Kamu klik videonya. Audio. Nah, di sini kamu volume-nya. Noling. Nah, dia tidak kedengeran lagi. Seperti itu. Nah, ini juga volume-nya kamu kurangi. Nah, seperti itu. Atau. Klik kanan. Di sini ada yang namanya. Extract audio. Tapi ini artinya mengeluarkan. Ini kita kembalikan dulu. Kita kembalikan dulu. Nah, ini. Ini artinya kita mengeluarkan suara dari video itu. Nah, ini adalah suara dari video itu. Jadi, dia bisa seperti ini. Nah, dan ini bisa kita modifikasi. Mau kita delete atau volume-nya kita kurangi. Jadi, sama saja ya. Tinggal klik delete di keyboard-nya terhapus. Jadi, sama saja. Nah, seperti itu. Ini juga. Nah, ini ada yang namanya. Untuk suara itu. Ini kita buat dulu play-nya. Namanya fade in. Fade in itu adalah suara lagunya itu dari kecil menjadi lebih gede. Nah, seperti itu. Nah, lalu bisa kita masukkan bagian yang lainnya. Kita masukkan bagian yang lainnya. Kita masukkan bagian yang lainnya. Nah, ini juga ya. Jadi, ada perbedaan frame dari handphone tersebut. Ini bisa kita tarik. Kita selesai dengan ini. Nah, kalau volume-nya pengen dikecilin, boleh kecilin aja. Volume-nya dari sumber. Jadi, kita sebenarnya pengen ada video suaranya, tapi kita kecil. Tidak kalah dengan suara aslinya. Nah, anggaplah part ini. Itu bagian ini kita tidak sukai. Kita tidak sukai. Kita pengen memotong bagian yang tidak kita sukai. Kalau ini mirror, sedangkan ini adalah split pemisah. Mirror itu membalikkan. Nah, membalikkan maksudnya seperti ini. Jadi, terbalik. Tadi di sini bunganya, kalau kita balikkan bunganya jadi di sini. Seperti itu ya. Jadi, di sini kita bisa split. Dan ini bisa kita healkan. Kita delete. Atau klik kanan. Delete. Nah, seperti ini. Atau backspace di keyboard ya. Nah, lalu bisa kita masukkan transisinya. Misalnya transisi. Kita ganti transisinya misalnya. Yang ini ya. Kita coba dulu. Nah, tergantung selera. Oke, sekarang kita masukkan. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya sticker ya. Jadi, kamu bisa. Sticker ini seperti yang kita sudah buat itu. Tampilannya kayak TNG ya. Tapi di sini harus cocok-cocokan sih. Ada yang dibutuhkan. Ada yang enggak ya. Kalau nonse. Benar-benar ada yang emphasis gitu. Nah, misalnya icon seperti itu. Nah, atau ini udah vlog. Yang temannya vlog. Nah, seperti itu ya. Jadi, kamu tinggal pilih aja. Nanti yang mana yang menjadi pun kita suka sama. Seperti itu. Seperti ini. Kalau tinggal tarik. Di paling atas. Lalu tinggal klik. Nah, kalau ini kebesaran, kamu kecilin. Nah, jadi. Seperti itu. Untuk kalau ini kepanjangan atau kependekan bisa kita tarik ya. Untuk durasinya bisa kita tarik. Tergantung seberapa lama yang ingin kamu inginkan. Nah, kira-kira teknik dasarnya seperti itu. Untuk hal penemelannya, kamu bisa mengembangkannya sendiri. Nanti menggunakan sesuai dengan yang kamu inginkan. Itu teknik dasarnya. Nanti ada challenge-challenge yang lain. Yang penting tekniknya kamu sudah ketahui dulu. Terus, anggaplah kamu sudah selesai. Dan ingin menjadikan video sederhana. Video vlogmu yang sederhana ini. Kamu ingin jadi kalian yang lain. Di sini ada yang namanya export. Export artinya menjadikan videomu menjadi bagus ya. Seperti itu. Oke, atau kita bisa share juga. Nah. Tapi di sini dia minta login ya untuk export. Kamu tinggal masukkan aja emailmu. Kamu tinggal masukkan aja emailmu. Nanti kita bisa export. Jadi di sini kita bisa harus login menggunakan email. Email itu email pribadimu. Boleh menggunakan email. Ataupun email-email lainnya. Nah, di sini sudah ada ya. Boleh masuk pakai TikTok malah. Boleh pakai masuk TikTok. Atau masuk use or code. Nah, kalau kamu punya akun TikTok, Masuk pakai akun TikTok. Kalau kamu punya akun Google. Masuk pakai akun Google. Seperti itu ya. Jadi terserah yang dimana yang ingin kamu lakukan. Misalnya, Saya ingin masuk pakai Google ya. Oke, di sini ada sign in. Oke, lalu open. Open artinya kita sudah open ya. Kita tunggu. Kita buka aja. Nah, di sini. Di joinnya ini sudah ada nama kita ini. Nama email saya. Nanti tergantung dari mana kamu login. Apakah kamu login. Ini di close aja. Close aja. Apakah kamu login dari TikTok? Atau dari mana? Kalau kamu login dari email ya buka email. Atau dari TikTok, buka TikTok. Seperti itu ya. Jadi kamu nanti... Oh, ternyata yang ini. Kalau yang pro, kita harus bayar ya. Ada beberapa ternyata. Ada beberapa yang harus... Nah, ini bedanya sama Filmora yang ada di sekolah ya. Kalau di sekolah itu sudah ada lisensinya. Jadi bisa dipakai semuanya. Ternyata kalau yang ini ada hal-hal yang tergantung mana yang nanti kita pakai. Coba kita hapus dulu. Terus efeknya kita hapus. Kita pakai transisi yang biasa aja. Nah, ini ada pro-pro-pro. Yang kita pakai yang pro, kita pakai yang biasa. Yang ini pro ya kan. Kita pakai yang pro. Kita pakai yang pro. Seperti ini. Nah, kita hindari memakai yang pro. Kita hindari memakai yang pro. Nah, terus text-nya kita pakai yang biasa. Ini tidak ada pro. Ini yang biasa ya. Yang efek juga. Nah, ini tidak ada yang pro. Nah, ini kita lihat ya. Nah sekarang kita coba export Nah ternyata ya itu tadi ya Jadi kalau ingin memakai Ada ternyata penyediaan dari CapCut CapCut itu yang menggunakan Pro Artinya kita memakai template yang disediakan si CapCut itu Harus dibayar Ada beberapa yang harus dibayar Nah kita pakai yang gratisnya aja Nah disini bisa kita ganti title-nya Terus kamu klik bro export itu Mana misalnya di komputermu itu Kita mau simpan di video Kita simpan di video Seperti ini videos Nah lalu kita select order Seperti itu ya Select order Kamu bisa ganti judulnya misalnya Biar gampang dicari nanti Tidak pakai angka Vlog sekolah Nah lalu export audio Klik export audio Export audio nanti artinya Suaranya itu ada suara terpisah Selain daripada video Seperti itu jadi ada 2 file Yang di export Nah seperti itu Nah lalu kamu tinggal Klik export Nah ini durasi Resolusi Nah semakin tinggi dia Maka kan semakin besar file Nah untuk standarnya Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil 720p Itu yang standar untuk Televisi, Youtube, dan lain-lain Dan handphone Dia semakin bagusnya 1080p Kita coba 720p Biar tidak terlalu besar Kamu tinggal klik export Tunggu sampai dia Selesai 100% Untuk loadingnya Nah seperti itulah Kira-kira Cara sederhananya Untuk itu Kamu buat kembangkan Sendiri dulu ini Bagi yang nonton ini Video vlog mungkin sederhana Oke terima kasih Sampai jumpa di video ini Terima kasih Terima kasih